Halo, selamat pagi! Siang bisa, malam bisa, sore bisa tergantung, nontonnya kapan aja? Masih bersama gue, Dedo Ante, dan masih dibongkar ala Dode. Terbiasa, selamat datang. Buat yang baru nonton, selamat bergabung di Youtube channel gue. Dan buat yang belum subscribe, komen atau like, mau gue silahkan. Karena komen, subscribe, dan like-nya sangat berarti buat gue. Nah, buat kalian yang suka lari, pernah nggak? Lagi lari, tapi nggak berasa kayak lari. Hari ini kita akan ngebongkar barang yang kemarin sempat gue beli di 12.12. Cuman kayaknya udah 3 minggu lalu deh gue beli. Cuman belum gue buka-buka. Nah, pengen tau kan seperti apa sepatu yang gue beli. Nah, tonton lagi. Gue masih belinya di official store-nya Adidas Indonesia yang ada di Shopee Indonesia. Masih aja ketak-ketak, ketak-ketak. But anyway. Kemarin udah dateng. Lumayan cepet sih. Sekitar 2-3 hari, 4 hari lah gitu ya. Jadi gue beli ini karena memang lagi-lagi discount-nya 50%. Gue dapet 2 biji, gitu. Dan sepatu ini, konon katanya itu bisa bikin lari lo makin berasa kayak lari, gitu. Sake emaknya. Makanya gue penasaran seperti apa sepatunya. Kita buka ya. Di depannya ada delivery order-nya. Terus alamat. Ya. Seperti biasa lah ya. Ini box yang dikirimkan melalui Shopee Indonesia. Emang setiap box itu berbeda ya. Kayak gini dulu. Ah. Abu-abu. Kalau box-nya abu-abu gini berarti dia itu produknya recycling. Jadi, kita menggunakan bahan atau masyarakat recycle. Seperti biasa. End plastic waste. Itu adalah hand page dari Adidas original. Made with recycled material. Jadi, dibuatnya mau bener-bener recycle. Masa rekan? Kita buka ya. Bisturanya. Ini dia sepatu Adidas Supernova Plus. Jadi, kalau dilihat ini kan sebenarnya warnanya kalau di produknya, di produk description itu adalah warna putih. Itu putih. Cuma kalau gue lihat lagi. Ini tuh sebenarnya warnanya tuh bukan putih. Tapi kayak gading. Bukan Martin ya. Broken white. Iya, broken white. Tapi bukan broken heart ya. Karena gue pernah broken heart. Jadi sakit. Hehehe. Hehehe. Well, ini dia sepatu Adidas Supernova Plus dari Adidas original. Nah, kalau dilihat dengan saya sama nih, bahan uppernya itu terbuat dari engineer mesh. Jadi berkuasa tinggi. Hasil yang berulang. Prime green. Gitu. Udah gitu. Di atasnya masih bertali. Bahan meshnya ini tuh berpori. Jadi, sirkulasi udaranya saat kita menggunakan sepatu ini tuh cepat keluar. Kakinya itu harus bernafas. Gitu. Udah gitu lucunya lagi nih. Cakep nih nih. Ada detail putih. Nah, detailnya ini baru warna putih. Apa nih? Three stripes-nya. Itu tuh kayak, apa ya? Kayak PVC. Plastik. Cuman kalau dikenal lampu. Ini warna putih. Sebenernya agak berkenal white. Cuman karena kena lighting ya. Jadi dia kayak spotlight gitu. Apakah gue soal kayak mata kucing. Apalah itulah. Pokoknya dia tuh nyala gitu lah. Jadi mungkin kalau mau lari malem-malem juga. Pake ini cocok banget nih. Saat kamu berlari. Kamu tuh gak merasa seperti lagi lari. Saking enaknya saat ini tuh gak berasa kalian tuh seperti lari. Karena ini tuh sebenernya pahit komplit. Kenapa komplit? Karena memberikan totalitas kenyamanan untuk para runners gitu. Nah, sepatu ini cocok banget juga untuk para pelari pemula nih. Buat orang-orang gitu tren lari. Kalau gue kenal beli bukan buat lari. Gue paling seneng lari di pinggiran seseorang. Gitu. Jadi gue pake ini biasanya nih. Biasanya sih buat shooting. Karena kalau shooting kan sama aja kayak apa ya. Kayak melakukan banyak. Banyak sana kemari, sana kemari. Nah, sepatu ini tuh. Cocok banget. Selain biar ringan. Shock liners-nya itu agak tebel. Begitu power padenya juga tebel dan empuk. Jadi ketika pake. Oks matis kaki gak berkata sakit. Apa ya? Supaya kaki tuh jadinya kenceng disininya. Gitu. Begitu. Paduannya nih. Midsole and Ossolnya. Boost and Bounce. Jadi dua ini tuh yang membuat. Ketika berlari. Pantulan itu menjadi lebih enak. Gitu. Setelah berlari. Makanya kenapa dibilangnya. Kalau berlari tuh gak kaya berlari. Saki enaknya. Saki nyamannya sepatu ini. Membuat para penggunanya. Apa ya? Saki nyaman. Terus. Warnanya. Jadi warna sendiri. Sebenernya. Untuk Adidas Supernova Plus ini. Pilihannya banyak. Ada babu, uten. Kalau gak salah. Ser putih. Nah untuk. Untuk cocoknya buat apa? Biasanya lagi. Cocoknya buat. Kalian yang seneng lari pagi. Gitu. Atau seneng lari pulang kantor. Mampir bentar ke GBK. Atau ke Senayang. Atau mungkin lari bukan komplek. Atau di lingkungan kantor. Yang masih bisa dipakai juga. Atau untuk jogging track. Yang tersedia di berbagai. Semen kota di Jakarta. Harganya sendiri. Harganya ini sekitar Rp 2.000.000. Tapi waktu kemarin gue beli. Sebet-beli itu harganya lumayan murah. Karena Rp 1.12.000. Dan saat itu. Shopee Indonesia juga menghasilkan sebuah promo yang menarik. Buat kalian pengen nyari sepatu Adidas. Buat perangin. Atau buat aktivitas hari-hari. Atau buat asdor kelihatan di luar. Coba deh. Langsung ke www.adidas.org.id Di sana banyak pilihannya. Promonya lagi gila-gilaan. Apalagi akhir tahun. Ada namanya By3 Get50%. Keren kan Adidas Indonesia? Well guys. Thank you so much for watching. I will see you on my next video. Because I still have one. Box from Adidas Original. Dan ini sangat keke banget. Di beli karena. Apa ya. Bisa dipakai. Dari pagi. Hingga pagi lagi. Pengen tahu seperti apa. I will see you next on my video. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!